Saya akan bicara masalah apa yang dibesankan oleh satu, Monsignor Sukabranto, yang kedua, yang saya telah adanya adalah Romo Mamun. Romo Mamun biarpun seperti itu, namun bisa menghidupi orang banyak. Nah dari situlah Bapak Ibu, ini saya mengambil judul Pancasila dan Pemilu sebagai sarana mewujudkan Bonung Komunik. Nah ini Bapak Ibu, bosok ini, bosok, Fatukan, Ali dan sebagainya. Ya karena judulnya begitu, ya saya tulis begitu saja. Nah inilah yang menyampaikan Monsignor Sukabranto. Bom, saya ini 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena saya paham betul bahwa bangsa kita ini bisa berdiri karena punya dasar negara yang sangat luar biasa. Apa itu namanya? Pancasila. Nah dari dasar negara Pancasila ini, sedikit saya kimpamer. Ternyata kalau mengikuti hal yang baik, berkatnya banyak Monsignor. Susten, ya ini romo-romo gak boleh iri dengan saya. Biarpun hanya pro diakon, namun saya bisa cium tangan bos tiga kali. Wah, tapi romo gak boleh iri, gak boleh iri. Ini jaman dengan Pak Jokowi terus. Nah ini, kan masih kurus dong. Ini, bobok-bobok. Ini sempat saya tinggal, lambannya saya kenalkan. Jadi Pak Jokowi saya kenalkan. Jadi balikota itu, saya ajak bensukan enam kali, masuk angin. Saya tingkatkan jadi sembilan kali, mau semaput. Mau pingsan. Saya tingkatkan dua belas kali, pingsan beneran. Untung saya di belakangnya. Sehingga langsung saya bosone Indonesia Saud itu apa ya? Langsung saya tangkap. Masa langsung saya tangkap, tidak sampai jatuh. Terus saya minatkan air, apa, teh panas. Saya suruh minum teh panas. Pernah, belum bonceng, sudah saya tinggal. Saking kurusnya. Saya pun juga kurus. Namun asyik, start saya. Saya kulit, karena jurakan kok ya. Karena jurakan mebel, pengusaha mebel kok beda. Sudah. Padahal, belum ada listrik. hanya satu bulan lima abad itu deh. Karena masih ada persawan. Hah? Saya jalan, saya aja omong itu kok gak jawab. keseloporan. Saya bilang, karena kata tua saya. Lebih tua saya, dua tahun. Loh, keseloporan. Kok meneng? Gue yang tau, diam aja. Capek enggak, Pak. Saya bilang gitu. Diam aja, saya tengok. Ternyata belum bocek. Saya kembali. Jenengan, jenengan itu kok ya. Tidak dibocekkan lah. Jodak teriak-teriak atau tepuk tangan. Alah, nanti ya kembali sendiri. Ya udah, kita kembali. Satu hal yang lebih lagi, waktu, ada persoalan dengan PJU, PJU, PLN, punya hutang, tinggalin hutang, kita tinggalin hutang, 13 meia. Ini supaya enggak, jadi opini yang enggak baik. SMK itu saya pakai mobil dinas. Tanggal 2 Januari 2010 itu. Langsung saya pasangi, sehingga kita pakai, menjadi mobil dinas. Wiboh, baru Kalimantan Tengah yang pesen banyak. Wiboh, sampai ke Jakarta, aku tak supirani Dewi Mas. Saya ngomong begini, Pak Mbok Ildah lah. Kamu itu mau ke sana, nanti saya tidak sampai, bagaimana, aku urus, saya bilang gitu. Untuk ini, wartawan, Mas Yusuf, aku tak supirani, sudah kamu di rumah. Saya bawa ke sana, uji emisi. Emisi pulang, Pak Jokowi, ke sana saya putarkan, seluruh media, nasional, baik cita, mampu elektronik. Saya yang nyetirin sendiri, ini putar-putar di media-media ini. Di Jakarta. Nah, saya yang bagian kena marah istri. Karena kan wali kota, wakil wali kota kan tidak boleh pergi bersama-sama. Saya jawab dengan wartawan, Pak Jokowi sampai sini saya pulang. Bahasa belum pulang. Mas, katanya sudah pulang, pulang kemana? Wah, ini kan pulang kemana saja. Di pertanyaan. Padahal sudah, kemana-mana saya masih di hotel, ngantar Pak Jokowi keliling, kemana-mana. Saya telpon lewat kamar, nomor telepon notenya ini loh. Dilihat itu di HP, orang-orang ini aku hilangkan begitu. Jangan khawatir kalau sampai saya menghilangkan. Hanya untuk belia saja. Sampai gubernur saya ikut kampanye, bahkan apanya gubernur yang kedua mungkin Pak Sikit juga ikut terjut ke sana untuk memenangkan semua di kerangkanya. Kalah. Karena tendensi tentang identitas. Kira-kira ya sudah. Karena enggak apa-apa. Inilah pengalaman sampai terus. Nah ini. Ini kita bisa mengajak turun ke Bapak ini. Ini. Karena dulu saya digusur tiga kali oleh Ordu Baru. Nah pengalaman hidup itu yang saya pakai untuk bekerja Bapak Ibu. Karena saya enggak sekolah. Sekolah saya hanya setengah nangis, lain saja setengah mati. ST negeri itu kan setengah nangis. STM setengah mati. Karena setengah nangis itu kalau mau minta bayaran harus nangis dulu. Nangis dulu. Nah kalau di STM, sekolah namun seperti bekerja. praktek dan sebagainya. Ngikir, ngelas dan sebagainya. Dan sekolah saya juga enggak jelas. ST negerinya bangunan gedung, tukang batu. STM-nya di sana. STM penerbangan. Jadi kalau umat kali tidak kreatif dan inovatif, enggak makan. Kalau enggak 100% katolik, 100% tidak akan bisa makan. Nah dengan modal itu saya kerja di Konimek mulai dari tukang pel sampai dengan kepala bagian akhirnya. Biarpun STM jadi saya yang tidak sekolah sendiri jadi kepala bagian. Dan sampai hari ini ketika ada mesin tetes bra itu pernah mendengar ya? Itu kalau ada mesinnya rusak sejak 2 pagi pun saya dibangunkan saya ke sana. Sampai hari ini saya ngajarin mulai dari TPUGM dari Admi itu belum ada satu hal yang belum bisa menyelesaikan. Jadi saya masih dapat gaji dari Konimek gaji Wali Kota hanya 6.159.000 gaji Konimek 12.551.000 Sampai anak saya nomor tempat ini selesai kuliah. Sebetulnya saya masih mau digaji namun saya stop. Jangan. Sampun. Sudah Pak. Karena janjinya sudah selesai. Saya sudah bekerja dan sudah punya anak satu.